Oke kita masuk ke game penentuan ya ini game ketiga antara Rebellion melawan energi Senna dimana oh siapapun tim yang kalah disini bakalan pulang dan tim yang menang bakalan maju ke babak final untuk open qualifier ini ya tapi kalau dilihat dari draftnya nih golet lihat ya RBL semuanya pakai hero power nih Audi pakai Franco Kars pakai Pakuito Hai pakai Beatrix Vincent pakai Fredrin disini ya lumayan pede ini ternyata RRQ untuk melepas hero-hero power dari para pelajar RBL tapi ya nggak tahu ya apakah RRQ bisa mengimbangi permainan mereka lagi karena dilihat disini mereka mencoba udah mulai lihat nih pattern dari RBL yang sering rusuh dirli dan mereka mencegahnya dengan bahkan rusuh-rusuh rusuhin balik ya seperti yang lu lihat disini Vincentnya tadi udah buang flicker wah ini sih kayak game pertama ya kayaknya di javu nih Oke dirusuin lagi Vincentnya disini tapi cowoknya ini juga masih selamat Oh masih ada flicker ya masih kayak game pertama tadi waduh dapet Novarie ya Poki banget Renmu nih ini ngomong-ngomong tiga game martis Fredrin mulu nih junglernya ya bersadar ya bersadar juga gua tadi sih di game kedua lumayan berjalan sih strategi rusuh dari RRQ ya seperti yang lu lihat eh Fredrinnya jadi belum level 4 disini loh masih dapet ternyata Vincentnya lumayan under disini ya masih level 3 harusnya jadi free turtle lah buat RRQ ya ini jadi protis yang cukup menarik kalau misalnya RBL pulang ya karena setelah kemarin post icon yang pulang ternyata kalau misalnya RBL pulang juga jadi satu hal yang cukup menarik tim MPL dipulangin sama tim MDL setelah kemarin ada tim MDL yang dipulangin sama tim komunitas ya tapi harusnya enggak lah RBL udah pakai hero power sempur semua ini ya kan sepun sekarang udah beda dua level udah dirusuhin terus ya Fredrinnya waduh dimakan mati sih mau ditarik tapi belum ada gigit nggak dikasih farming jadi Fredrinnya ya berarti di sini RRQ udah kelihatan banget sih mereka belajar ternyata gameplay buat membungkam RBL tuh kayaknya emang harus di pressure arlinya terutama Vincent ya kita tahu Vincent juga dengan Fredrinnya power attribution yang cukup kuat jadi salah satu cara buat ngalihnya mungkin ya yaudahlah bikin dia nggak nggak dapet level aja kali gitu kan dimakanin terus Coy Vincentnya Coy waduh kan judut masih bisa menyambatkan dia namanya kan judutnya rendunya bisa menang sini ada kini light game juga ngeri sih ada bitrix eh ada retail ya kan sama-sama kuat sih kalau MMI light game ya waduh oh masih selamat ternyata utanya ya masih ada flicker disitu ya nih Pak Wittokars nih belum kelihatan ya oh kayaknya nih mau paksa kontes turtle nggak sih halnya Vincentnya juga nggak pakai retri disitu kalau RBL dapet turtle bisa jadi momen mereka buat balikin keadaan ya oh Vincentnya lepas ternyata udah beda dua level cuy ini udah lumayan gagal lagi nih early-nya dari teman-teman RBL ya sama kayak game pertama gak sih 3-0 skornya duitnya juga tapi belum terlalu beda jauh sih tadi game keduanya juga lumayan lama ya hampir 20 menitan sekipun di game pertama mereka bantai-bantai wah ini bisa dimakan sih karsnya sih wah beneran ditabrak di dalam tower cuy kayak nggak ada minion itu kalau jaman dulu bisa hancur tuh si towernya tanpa minion cuy nah ya kan dapet kan dapet untuk Vincent jadi bisa jaga asal wow udah mulai ada Viter yang di take down wow oke depan sana air summon damage-nya mulai diperhatikan demetral size heavy crossbow para pasukan dari rebelensian mereka nampak ntar cuy enak gua bangun cuy ntar cuy dan keuntungan di arah batu menak kira pecah telur tapi dibalik itu semua mereka harus melakukan defensif terhadap turret mereka kalau turret di arah gold lane mereka harus kehilangan ini berdampak buruk dalam tartal berikutnya kok jelas kalau tadi juga makin berusaha pergerakannya makin ketahan dan untuk sekarang memang dari rebelensian nih ke pressure-nya parah juga perbedaan gold-nya udah terlihat sangat signifikan mungkin ini Don belum ikut turun tangan loh belum walaupun ada dua asis ya didapetin tapi untuk yang masalah tim panjang-panjang ini belum terjadi nih kalau Don udah ikutan wah bakal wakin ngeri lagi apalagi ya tertarik udah berhasil dirontokin sama Don ya yang menjadi permasalahan adalah Don kalau udah bisa pegangin kaki esamur dan esamur ini flikir karena belakang dan tidak ada deliver damage terhadap para pasukan dari rebelensian arah kiosena ini bakal enak banget kenapa dia akan bermain front to back lihat toy-nya bakal keringit dia juga bakal membuat ok cuy sorry ya tadi anakku bangun yang sangat sakit depan dan tentunya kita lanjut lagi fokus ke gameplaynya ya ini siapa yang mati nih eh oh cowok sih gak harus sih cowok ya Tartal kedua masih dimankan oleh teman-teman RRQ senatis ini ya wah ini sih bisa 2 cost eh bisa menang RRQ nih harusnya Vincentnya lumayan under nih kalau mereka terus-terusan snowball kayak gini ya kalau RRQnya disiplin bisa menang sih ush ketahuan ketahuan ya 2 kali gimana kalau nanggung banget tuh towernya 2 hit lagi oh tapi bakutunya cars sih power sih ya nah kayaknya dia bisa ngurusin oh langsung digigit baru dibilangin oh bener kan gak mati kan hmm 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 mm hmm 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 jadi dia bikin sepatu tadi ya all-in bakuito sih salah sih menurut gua ya karena temen-temennya pada deket kan kecuali kayak bakuitonya jauh gitu di line jauh mungkin ya mereka gak expect juga sih disitu bakalan ramai ya oke masih seru gamenya ya masih imbang sih harusnya ini duitnya gak beda-beda jawa amat tapi secara objektif disini menang RRQ karena tower atasnya udah hancur dan sekarang Lordnya udah muncul ini bakalan jadi war yang cukup seru harusnya ya karsnya masih di bawah clear satu wave kayaknya ini akan bonyok jadi kita bakal lihat replaynya presiden by samsung galaxy alright dimana sebenernya bloodyhan dengan flicker memaksakan menuju karapakito ketika makwito nya mati si makwito nya tapi eh Lordnya lihat Lordnya dapet siapa Lordnya cuy oh udah buat ngartis Lordnya nice banget disini ians ya apa kebangan dimakan masih ada skill 2 hehehe wah ini mity bisa dapet nih wah oke Lordnya ke atas ya sama-sama tarian hancur satu ya powernya sama-sama hancur satu tadi bawahnya gak ada yang ngisi ya dipus sama kars kayaknya ini mereka mau ambil mid dulu sih hampir hampir ketarik ya oke midnya hancur bawahnya dibiarkan mereka kayaknya mau setup atas deh bawahnya tuh udah otomatis hancur sih dia kalah wave ya kalah kalah gede wave nya maksud gua wuhh timingnya pas banget ya wuhh hampir tapi betrik sih lumayan kuat ya high groundnya betrik no paria bisa jadi moment juga sih apalagi kalo misalnya franco nya dapet jackpot masih bisa menang sih RBL sih ini masih lah masih bisa menang cuman beda secara yang beruang duitnya tapi tower mid mereka udah hancur jadi otomatis ini harusnya penguasaan map lebih gampang buat temen-temen dari RR Kisina ya dan kalo lu lihat dari tadi ini line bawahnya baru dijalanin ya setelah 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 ini udah ada 2 menitan deh ini baru dijalanin nih berarti kalo ulti no varia ini bisa kombo sama betrik sama franco ya karena dia jadi range nya jadi lebih gampang kena gitu kayak hook nya franco Snipernya batrik Jadi lebih lebar kan Area untuk bisa kenanya Wah dimakan Franko nya Nah boleh sih kalau Franko sih Lebih empuk ya Kalau kayak Pak Witoy gitu Dia masih punya lifesteal Punya skill dash Kalau Franko kan ditangkep Ditangkep udah Gak bisa ngapa-ngapain ya Kalau langsung di all in Uh sakit coy Batriknya coy Tinggal tunggu turtle Sorry turtle lagi Lord berikutnya Nah ini posisinya kars ketahuan Ini bisa dimakan ya Ada cow Ada e-retail Kalau mau dimakan satu dulu Boleh sini Oh enggak ternyata Mereka cuma fokus clear Tapi sisa satu minion Ini karsnya bisa ngeflank juga Malahan ya Nangguh banget tuh clear nya Disisain satu minion Wah Harusnya show di bawah Bisa langsung di all in nih Hmm Aduh Nandangnya kejauhan Gagal 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 Wah dibalikin dong Masih ada ulti sih downnya Waduh Oke Jonning Meskipun downnya mati ya Hmm One hit Itu Ah Di lord sih Tapi ya Langsung di clearin lah Soalnya lordnya juga langsung muncul kan Tadi downnya kelamaan sih ultinya Dia langsung Atau keburu digigit sama Franco ya Meskipun udah buang Buang orang banyak banget sih Jadi Martisnya bisa ulti Eh bisa dapet lord Tapi Ya lordnya langsung di clear Malah atasnya yang hancur Oke nice trade Duitnya juga Imbang disini Bisa ketarik nih Wuss Hampir Oh dia udah tau sih Lihat posisi down Ini terizalnya udah mulai Kecicil-cicil nih sama Nova Ria ya Makin late game makin ngeri nih Nova nya nih Kalau gak sekali momen Bisa keburu bonyok nih Terizalnya kalau kelamaan di depan ya Ini sih gamenya udah gimbang coy Udah gimbang nih Waduh dimakan nih cowoknya Wuh Downnya bagus banget WON Waduh Hai si Gendong banget disini ya Oke lihat bocek-bocekan dari Irritel disini ya Tarik Wuh Ketarik Mati dong Oh ini Irritelnya udah Hesklaw sih Bisa gocek-bocek Kebaku itu Gitu kan Lihat nih Tadi downnya udah bagus banget sih Langsung ke belakang Irritelnya Ngedonin ke arah Sosok dari Hesam Gak bisa masuk Oke ini masih imbang coy Gamenya coy Dari tadi nih imbang sebenernya Sama-sama gak mau pulang nih ya Berarti ini ada Match yang cukup panas nih Antara kedua tim ya Oke tinggal tunggu load berikutnya yang bakalan muncul 5 4 3 2 1 Apa Pak Oji Selamat datang Bapak Lord Yang terhormat ya Oh mereka mau makan satu nih Mau makan ininya dulu nih Siapa namanya Si Kars Pak Wito Mereka mau makan Pak Wito nih Satu Dua Tiga Mati Oh baru bisa Dari tadi Gitu strateginya Konsil tapi ketahuan Oh iya betul Waduh dapet Oh dapet cow Ini bisa freeload ya Kecuali RBLnya bisa maksa Fight Terizalnya Don disini masih ada ulti Bencannya mau paksa Wah bagus banget setupnya ya Jadi kayak dari tadi tuh mereka makan satu dulu nih Yang mau clear lane nih Kars ya kan Baru abis itu load Setiap saat sebelum objektif load muncul ya Tadi di game keberapa ya Di game ke Kedua tadi ya Yang mereka setupnya juga kayak gitu Pas karsnya pake lapu-lapu tadi Boleh nih ngeri juga nih RRQM RLnya Oke kita lihat cow disini Cownya gak ada flicker sih Hancur sih midnya Awas ketarik Karsnya Nah ini bawahnya Oh mereka mau Tapi karsnya recall sih Mau bazir banget ini coy Ini bawahnya mau bazir coy Minionnya banyak banget Bener tadi kata Paujin ya Wah game lama lagi nih Lebih lama dari tadi ya Tadi sih menitik segini udah end sih Nih Jadi game Seru gini Cownya Sendirian ngapain disitu ya Open map doang sih Kayaknya mau makan kars lagi Tapi temennya pada jauh nih Ini kalau show ketahuan Bisa diholin malah shownya Nah ketahuan kan Novarianya udah sakit Ya dikadik disini ya Kombo bahaya nih Novarianya Batrik Kombo santet ya Bisa meninggal Dari jauh nih Membunuh tanpa menyentuh Itu namanya ya Kombo-nya ya Ini agak sedikit kesulitan Untuk bisa memegang Laning Management Dan mereka memegang Vision Cukup gelap untuk mereka Tapi bisa dipastikan adalah Mereka tahu Laning jauh mereka Ini terdorong Dengan sangat baik Dan kalau misalnya Laning dengan adanya Laning world Mitenya harusnya udah menang Sialianya ya Tapi Atas bawahnya Kedua tim masih Sama-sama nge-freeze Belum ada yang jalanin Atas maupun bawah Cuman ngandelin wave Mid doang Untuk cari informasi Disini Oke ketahuan Batricknya ada di mid Waduh disitu juga Martisnya ketahuan Varia sih Ngeselin banget sih Selain Bisa nge-pock juga Bisa open map Tanpa harus Butuh tank Buat Keliling ya Lordnya Bentar lagi 20 detik lagi Ini Oh mereka mau Counter setup ya Karena mungkin mereka Ngebaca kayak Wah kebiasaan RRQ Biasanya nangkep Harus nih Ternyata gak jadi Ya di cover Ternyata Wah wave bawahnya RRQ sih jelek sih Wave bawahnya jelek sih Harus dibersihin dulu sih Malah kalah move nih Kebanyakan nge-camp ya Kelamaan maksudnya Kelamaan nge-camp ya Kelamaan nge-camp ya Kelamaan nge-campnya Di bawah nih Ini Load penentuan gak Wah hampir Mortal coil Dawnnya bisa dimakan ya Oh gak Liat cowhnya mau nge-flank Bisa ditangkap oleh Audi TZ Tapi ngomongin Soal tadi Laning memang Akhirnya Semuanya Ngawal Ke arah Kars Orang penting Dari Rebellion Ini Airbell mau Kiting doang Wah ketahuan semua Oke ayo Perang 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 Biar gak ngantuk nih Wah Cowhnya mati Mortal Dibalikin Wah Heisnya Licker Dawnnya mati dong Imo Vincentnya juga Imo Ya Jansnya mati Wah Bisa menang Airbell sih Blunder Blunder sih Lah Palennya gak jadi recall nih Bisa Membalikan keadaan Kalini Kyo Sip Winter Imo Waduh lama banget ya Oh sengaja Dilamain Biar matinya Makin lama ya Wah Sudah cuy Late game sih Kalah hanya Makronnya ya Raki Sena ya Lord sekarang Berhasil Dipegang oleh Rebellion Zion Mengembalikan keadaan Di arah late game Ini bener-bener Menyakitkan Sudah Dada Harusnya Kalah nih 14 detik Irritalnya hidup sih Tapi bawahnya Hancur Meatnya juga bisa Hancur Ini Ya kan Meatnya Hancurkan Lordnya udah lebih keras Disini cleernya cuman Cuman di retail doang ya Igrownya kurang soalnya RRQ disini Bener kan Susah kalau lawan hero power Awas Ketarik perangku Atasnya bisa hancur Oke Lordnya masih ke defense Tapi midnya dateng Lihat nih Audi Audi liat nih Lihat Audi Oh hampir Buh karsnya pernah 3 Wah jadi gundul ini nih Dikurungin nih Waduh jadi game lama gini cuy Jadi balik nih keadaannya cuy Duitnya jadi balik malah Gara-gara satu momen doang ya Ketarik Ketarik Downnya ke belakang Tapi hasilnya clicker Imo Ini artisnya harusnya tadi bisa kabur sih Maksa dia Si Yon Si Yon Si Yon Si Yon Si Yon Si Yon Kaliannya juga Gak bisa balik Sukses sih kayaknya kontesnya sih Kayak wave-nya udah jelek Makronya kalah Bisa karena split push juga Kalau misalnya Sampai Salah move ya 3 lane Soalnya minionnya gede-gede semua nih Tapi 10 detik lagi Kita akan menonton Ataupun melihat Ada kamera yang muncul Lord Cam Presented by Samsung Galaxy A34 5G Lord Evo Oke Informasi tadi Maksimalnya mantap Penetraise yang sangat bersama dengan Jambul nocowstrike Dengan 2 immortality pecah Wah masih sempet ulti Downnya Wah digigit Iritalnya Iritalnya di zoning Wah Rata-rata-rata Rata ternyata Masih Kalah makronya Di elite game ya Gagike Ente Nice try Buat RRQ ya Lagian Lu ngapain Coba ngelepas Hero Powernya RBL ya Wah digoreng-goreng Loh maudi Selamat untuk Rebellion Zion ya Mereka Melaju ke Babak Grand Final Untuk Komponen Wario Fire Dan Dengan ini Harusnya RRQ udah fix Untuk Melaju ke Babak Group Stage Berikutnya Makasih udah nonton Kita ketemu lagi Di video-video berikutnya I So Now phenomena US